Perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, stop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja kemarin kita cek, waktu membuat anggaran ada 6,2 triliun rupiah yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena setiap mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi. Di Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan ada berapa aplikasi? 400. Bayangkan, satu Kementerian 400. Saya enggak akan tanya yang lain, karena kalau tanya mesti lebih dari itu, banyak yang lebih dari itu. Ada yang lebih dari 5 ribu. Saya enggak tunjukin di Kementerian mana. Tak ingin kreatifnya. Jadi, sekali lagi, Kementerian Kesehatan, aplikasi sendiri, layanan pajak, aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan, aplikasi sendiri, semua. Kalau sudah ada yang baru, ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi, ruwet, ruwet. Inilah yang kita stop.